Halo Sobat Belajar Root ID, pasti masih ada yang bingung ya, kok Belajar Root ID? Apa sih Belajar Root ID itu? Belajar Root ID adalah sebuah akun pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari jenjang paut, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa, dan kesetaraan. Lalu, apa fungsi dari akun pembelajaran? Nah, dengan akun pembelajaran ini, kalian bisa mengakses berbagai kebutuhan kegiatan belajar-mengajar. Mulai dari mengakses platform Kemendik Butristek, sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kegiatan belajar-mengajar kalian, baik secara tatap muka ataupun jarak jauh. Untuk mendapatkan akun pembelajaran ini bisa melalui dua cara, yaitu secara mandiri dan juga melalui operator sekolah. Kita bahas satu-satu ya! Yang pertama, dengan cara mandiri. Cara ini memiliki beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengakses laman belajar.id di belajar.id. Setelah itu, kalian dapat mengisi data-data yang dibutuhkan, diantaranya nama lengkap sesuai dapodi, nama ibu kandung, tipe pengguna, tanggal lahir, serta nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional atau NPSN. Langkah selanjutnya adalah klik tombol periksa akun pembelajaran. Kalian akan diminta mengisi detail akun email pribadi apabila belum pernah mendapatkan password. Dan langkah terakhir adalah mengecek akun atau user ID dan kata sandi atau password pada email pribadi yang sudah kalian daftarkan. Gimana Sobat Belajar.id? Sudah paham kan? Itu baru cara yang pertama. Kalian juga bisa melakukan cara selanjutnya untuk mendapatkan akun pembelajaran. Caranya adalah melalui operator satuan pendidikan atau operator sekolah di sekolah masing-masing. Prosesnya gampang kok. Operator sekolah akan mengakses dan mengunduh data akun belajar dalam bentuk akun .csv melalui pd.data.kemedikbud.go.id. Kemudian, operator akan mendistribusikan akun belajar yang berupa email dan password yang sudah diunduh kepada pendidik dan peserta didik. Nah, Sobat Belajar.id? Bagaimana? Sudah paham kan cara mendapatkan akun pembelajaran? Mudah bukan? Semoga dapat membantu kalian untuk bisa mendapatkan akun pembelajaran dengan mudah dan cepat. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!